Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Munculnya Gerard di episode sebelumnya Membuat Scott khawatir akan statusnya sebagai werewolf Kehadiran Isaac sebagai werewolf baru pun Membuat Scott dan Stiles kerepotan secara tidak langsung Belum lagi munculnya sosok makhluk aneh bermata kuning Yang datang meneror kota Beacon Hills Siapa makhluk itu sebenarnya? Dan bagaimana nasib Jackson yang tubuhnya ternyata melawan efek gigitan Derek? Apakah dia berhasil menjadi werewolf? Sebelum aku menceritakan episode ketiga dan keempat Bagi yang suka dengan channelku, jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Intro Malam itu ada yang menangkap Allison untuk disekap Di sebuah gedung tua Ternyata bukan hanya Allison Chris pun disekap di ruangan yang sama Tiba-tiba, Chris berhasil melepaskan diri Ternyata semua itu hanya adegan penculikan settingan Yang Chris persiapkan untuk Allison Dia sengaja melatih mental Allison Untuk kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi ke depannya Chris berkata bahwa cara melumpuhkan werewolf yang paling ampuh Adalah dengan memanahnya Werewolf tidak akan sembuh sampai anak panah yang menancap di tubuh mereka dicabut Lalu Chris pun pergi Setelah meninggalkan anak panah milik Origin Family pada Allison Setelah berhasil melepaskan diri dari ikatan tali Allison pun pergi Meninggalkan si anak buah Chris sendirian Tapi tak lama kemudian Ada seseorang yang mencakar leher belakang si anak buah tersebut Hingga pingsan Si pelaku tidak lain tidak bukan adalah si makhluk aneh bermata kuning Esok harinya di sekolah Saat pelajaran olahraga si pelatih menyuruh anak-anak untuk berlatih rock climbing Scott dipasangkan dengan Allison Sayangnya Scott terjatuh Membuat si pelatih tampak puas melihatnya Pasangan selanjutnya adalah Stiles dan Erika Baru mulai Erika sudah merasa kesulitan Dia mulai menangis karena panik Si pelatih mengira Erika mendapatkan serangan vertigo mendadak Tapi Lydia berkata bahwa Erika sepertinya hanya ketakutan Si pelatih pun baru tahu ternyata Erika sering mengalami epilepsi Si pelatih langsung menyuruh Erika untuk turun Melihat teman-teman menertawakannya membuat Erika sangat malu Saat pelajaran olahraga sudah selesai Diam-diam Erika mencoba memanjat sekali lagi Tapi dia kembali panik hingga kesulitan bernafas Erika pun terjatuh dan untungnya Scott menyadari hal itu dan langsung menangkapnya Epilepsinya pun kembali kumat Akhirnya Erika dibawa ke rumah sakit dan ditangani oleh Melissa Ternyata selama ini diam-diam Erika berhenti mengkonsumsi obat rutinnya Sepeninggal Melissa muncul seorang pria yang langsung membawa Erika ke ruangan lain Pria itu adalah Derek Maksud kedatangan Derek untuk mengubah Erika menjadi werewolf Sehingga cewek itu gak perlu merasakan sakit lagi Beralih ke Jackson, Matt tampak kesal melihat kameranya rusak Karena terakhir kali Jackson meminjamnya, dia membantingnya karena emosi Tapi Jackson gak peduli dengan gerutuan Matt Dia malah fokus mendengarkan video pembelajaran mereka hari itu Yang bertemakan tubuh manusia yang berusaha melawan infeksi virus Bukan hanya Jackson, ternyata Lydia pun terlihat serius memperhatikan video tersebut Usai pelajaran, Jackson langsung menghampiri Lydia untuk mencari tahu Apakah tubuh mantan pacarnya itu juga melawan infeksi gigitan werewolf Karena sejauh ini, Lydia tampak baik-baik aja Saat di toilet, Lydia melihat ada sepasang kaki berbulu sedang berdiri di depan pintu bilik toiletnya Ketika Lydia keluar, dia melihat ada pria yang sedang berdiri di depan lemari piala sekolah Sepeninggal si pria, Lydia menghampiri lemari piala tersebut Ternyata pria tadi baru saja memperhatikan sebuah piala milik Peter Hale Sontak Lydia terkejut Dan kembali mengingat ketika Peter menghampirinya saat acara pesta dansa sekolah Di kantin, Stiles menghampiri Boyd untuk meminjam kunci arena ice skating Untuk melakukan double date dengan Scott Tiba-tiba masuk seorang cewek cantik yang menarik perhatian semua pengunjung kantin Ternyata cewek itu adalah Erika Ketiganya melihat Erika dengan bingung Kok bisa Erika si cewek polos yang lemah tiba-tiba berubah menjadi seperti itu Saat Erika meninggalkan kantin, Scott dan Stiles langsung mengikutinya Benar dugaan Scott Erika berubah menjadi cewek yang terlihat sehat dan percaya diri Berkat gigitan Derek yang telah mengubahnya menjadi werewolf Malam harinya, Chris menghampiri Allison untuk memberitahu Bahwa mulai saat itu, Allison harus memantau Lydia Untuk memastikan bahwa cewek itu gak akan berubah menjadi makhluk yang Gerard benci Tapi sepertinya sejauh ini Lydia tampak baik-baik aja Sepeninggal Chris, Allison dan Lydia datang ke arena ice skating bersama dengan Scott dan Stiles Saat sedang memakai sepatu, Lydia mengeluh kedinginan Pada saat itu Stiles langsung mengeluarkan shell orange-nya Tapi Lydia malah menolak Karena dia sedang memakai baju berwarna biru Orange dan biru adalah kombinasi terburuk menurutnya Mendengar ucapan Lydia, Stiles pun berkata Terkadang dua hal yang terlihat berbeda Saat disatukan bisa menjadi kombinasi yang sempurna Contohnya seperti mereka berdua Stiles berharap Lydia mengerti ucapannya Tapi Lydia malah mengira Stiles sedang membicarakan Scott dan Allison Merasa gagal memodusi Lydia, Stiles pun hanya bisa menahan rasa kesal Gak diduga ternyata Lydia sangat jago bermain ice skating Di saat Lydia dan Stiles sedang berice skating bersama Di satu sisi Scott tampak kesulitan menyeimbangkan dirinya Berkali-kali dia terjatuh dengan sangat konyol Usai berice skating, Scott dan Allison berfoto box Tapi hasilnya cacat Karena flash dari kamera bertabrakan dengan kilatan mata serigala Scott Lydia yang masih bermain ice skating Tiba-tiba menemukan wolf bean tertanam di tengah arena Merasa ada yang aneh di bawah lantai Lydia pun mengusap permukaan es tersebut Dan tampaklah Peter Hale Melihatnya sontak membuat Lydia berteriak ketakutan Mendengar teriakan Lydia, Scott dan Allison langsung menghampirinya Di sana sudah ada Stiles yang sedang mencoba menenangkannya Walaupun Stiles sendiri bingung ada apa dengan Lydia Esok harinya di sekolah Scott menghampiri Erika untuk membahas soal Derek Scott tahu bahwa Derek benar-benar serius ingin memperkuat kelompoknya Dengan membuat beberapa werewolf baru Scott bertanya setelah Isaac dan Erika Siapa target Derek selanjutnya? Bukannya menjawab pertanyaan Scott Erika malah membahas masa lalunya yang kelam Saat dimana dia masih menjadi cewek penyakitan yang sering mempermalukan dirinya sendiri di hadapan teman-teman Jadi gak salah Jika dia memutuskan untuk menjadi werewolf Demi mengubah hidupnya menjadi lebih baik Berpindah krumah Arjun Victoria yang sedang merapikan kamar Allison Tiba-tiba menemukan surat cinta dari Scott Setahu Victoria dan Chris Sudah lama hubungan Allison dan Scott kandas Pada saat itu Victoria berpikir Apa mungkin Allison membohonginya? Tiba-tiba Victoria mengambil pisau untuk melukai dirinya sendiri Dengan begitu Dia punya alasan untuk menemui Melissa di rumah sakit Tanpa rasa curiga Melissa menjawab semua pertanyaan basa-basi Victoria Termasuk bagaimana kabar Scott belakangan ini Melissa berkata Bahwa Scott memang terlihat aneh belakangan ini Dia terlihat seperti sedang patah hati Victoria agak puas mendengar jawaban Melissa Walaupun dia belum sepenuhnya yakin Apakah Allison benar-benar sudah putus dengan Scott Saat di kantin Allison berkata bahwa ada yang aneh Sejak kakeknya datang ke Beacon Hills Tiba-tiba Derek seperti terburu-buru Membuat kelompoknya sendiri Sepertinya akan ada pertempuran Antara kubu Girard dengan kubu Derek Apapun itu Allison gak mau Scott terjebak diantara mereka Allison ingin Scott tetap hidup Sepeninggal Allison Datang Stiles untuk memberitahu Bahwa sepertinya target Derek selanjutnya adalah Boyd Siswa miskin yang gak punya temen Pada saat itu juga Scott ingin mengecek arena ice skating Untuk mencari Boyd Tiba-tiba Stiles berpikir Sebenarnya Scott gak perlu ikut campur untuk urusan itu Isaac, Erica, dan Boyd bersedia digigit oleh Derek Karena mereka ingin kehidupan yang lebih baik Tapi Scott merasa ikut bertanggung jawab Jika suatu saat Urgent Family meluncurkan panah Atau peluru Wolf Bean ke kepala mereka Dan sudah pasti Derek tidak akan memberitahu Kemungkinan buruk tersebut pada ketiganya Di saat Isaac dan Erica dengan mudahnya berubah menjadi werewolf Jackson masih depresi dengan kegagalannya Maka dia menghampiri Derek ke rumahnya Saat Jackson mendobrak masuk Ternyata dia disambut hangat oleh pistol milik Chris Urgent Tahu tujuan Jackson datang ke rumah Derek untuk apa Chris pun berkata Bahwa sebaiknya Jackson berhenti mengejar sesuatu yang tidak seharusnya dia kejar Karena jika Jackson berhasil mendapatkannya Dia harus siap berhadapan dengan senjata Urgent Family Sementara Scott pergi ke arena ice skating Stiles mencoba menghampiri langsung ke rumah Boyd Tapi dia malah bertemu dengan Erica disana Saat Stiles ingin beranjak pergi Erica langsung menghajarnya hingga pingsan Beralih ke pet shop milik Dr. Deaton Dia terkejut saat melihat mayat di atas ranjang pasiennya Ternyata Chris yang membawa mayat tersebut Dia meminta Dr. Deaton untuk memberikan pendapat medis Soal luka di tubuh mayat itu Sebenarnya percuma Dr. Deaton mengelak Karena Chris sudah tahu bahwa Dr. Deaton bukanlah dokter hewan biasa Sementara itu Scott sudah berhasil menemukan Boyd yang sedang melakukan kerja part-time di arena ice skating Boyd bilang bahwa dia telah setuju untuk diubah menjadi werewolf Segala konsekuensi termasuk siap untuk dikejar oleh pemburu Sudah Boyd pikirkan dan sanggupi Dia cuma sudah bosan menjadi siswa kesepian di sekolah Tidak ada yang mau berteman dengannya Bahkan setiap hari dia harus makan siang sendirian di kantin Tiba-tiba muncul Derek, Isaac, dan Erica Kedua werewolf baru tersebut menjelaskan Bagaimana hidup mereka berubah setelah menjadi werewolf Terasa sangat hebat tanpa ada rasa ketakutan Scott tetap gak menyerah untuk menyadarkan Derek Bahwa apa yang dia perbuat akan berakibat fatal untuk ketiganya Tapi mana bisa seorang beta mengatur sang Alpha Yang terjadi Isaac dan Erica malah menantang duel Scott Terjadi perkelahian di antara mereka bertiga Tapi karena keduanya masih werewolf baru yang belum tahu caranya bertarung Jelas Scott yang menang Melihat kedua anak buahnya kalah telak Kini Derek yang ambil alih perkelahian Dengan sangat bersemangat Derek menghajar Scott di tempat Dalam keadaan sekarat Scott masih berusaha melarang Boyd untuk menerima gigitan Derek Tapi masalahnya Boyd sudah terinfeksi racun werewolf Derek Sebelum Scott datang menemuinya Di satu sisi Stiles baru sadar setelah beberapa lama pingsan di tempat sampah Karena ulah Erica Jackson pun tengah melampiaskan rasa kesalnya di lapangan Lakros Saat dia mau pulang Mobilnya terjebak di tanah basah Membuatnya semakin emosi Dengan kesal Jackson mengangkat bagian belakang mobilnya Dan dia pun sadar Jika dia masih manusia normal Gak mungkin dia bisa mengangkat mobilnya semudah itu Setelah berkelahi dengan Derek Scott datang ke pet shop Dr. Deaton Si dokter langsung memberikan alkohol pada luka Scott Dia bilang Scott akan tetap bisa sembuh dengan sendirinya Tapi memakan waktu yang lebih lama dari biasanya Karena luka tersebut dari sang Alva Dr. Deaton tiba-tiba berkata Bahwa Chris Argent dan kroninya akan datang sebentar lagi Tujuan mereka datang untuk membahas makhluk seperti apa yang sudah melukai maya tersebut Ternyata ada banyak makhluk supernatural yang sudah pernah Argent Family hadapi Singkat cerita Chris akhirnya datang lagi Dan kini membawa si ayah Dr. Deaton mulai menjelaskan Bahwa si mayat memiliki luka goresan di bagian belakang lehernya Yang terhubung pada tulang belakang Makhluk apapun yang membuat goresan tersebut Tujuannya ingin memasukkan racun pada kukunya Untuk melumpuhkan musuh Lalu beralih pada goresan besar di tubuh si mayat yang menyebabkan kematiannya Si makhluk pasti memiliki kuku yang sangat panjang Sehingga bisa membuat goresan sedalam itu Pada kesimpulannya Argent Family atau siapapun yang bertemu dengan makhluk itu Harus berhati-hati Biasanya predator dengan racun pelumpuh akan memangsak korbannya Tapi melihat kondisi si mayat yang masih utuh Dr. Deaton berspekulasi Bahwa makhluk ini hanya ingin membunuh saja Tanpa alasan yang jelas Beralih ke Stiles Sejak Erika merusak jeep kesayangannya di rumah Boyd Stiles harus membawanya ke bengkel untuk diperbaiki Si montir bilang Kerusakannya cukup parah Sehingga Stiles harus menunggu agak lama Saat Stiles hendak masuk ruang tunggu Dia gak sengaja memegang gagang pintu yang berlendir Di dalam ruang tunggu Stiles melihat foto si montir Yang dulunya merupakan pemain lacrosse di Bacon Hills High School Saat Stiles ingin mengirimkan pesan teks Tiba-tiba tangannya sulit digerakkan Tangannya seperti mati rasa dan lumpuh mendadak Ketika dia melihat ke arah si montir yang sedang bekerja Ada makhluk aneh bermata kuning Yang sedang mengawasi si montir dari atas mobil Stiles mencoba memanggil si montir untuk memberitahu Tapi untuk menggerakkan lidahnya saja Stiles tidak mampu Dia malah terjatuh dan tergeletak lemas Sementara si makhluk aneh tersebut berhasil mencakar leher belakang si montir hingga pingsan Stiles mencoba merangkak untuk menghubungi 911 di ponselnya Sementara si montir berusaha berteriak meminta tolong Saat melihat car lift di atasnya perlahan turun dan bersiap menibannya Tiba-tiba saja si makhluk aneh tersebut muncul di hadapan Stiles Singkat cerita, Stiles berhasil menghubungi 911 Si ayah pun datang bersama sheriff lain dan ambulans Si ayah mencoba bertanya apa yang telah terjadi Tapi Stiles tidak mau menceritakan kejadian sebenarnya Sayangnya, jeep kesayangan Stiles harus disita sementara waktu untuk dijadikan barang bukti Malam itu Scott datang untuk mengantar Stiles pulang Di dalam mobil, Stiles menceritakan pengalaman pertamanya bertemu dengan si makhluk aneh bermata kuning itu Dia bisa merasakan tatapan si makhluk yang penuh aura pembunuh Sementara itu, kini Derek memiliki markas baru untuk melatih ketiga warwolf buatannya Derek merasa kesal melihat kemampuan bertarung ketiganya tidak berkembang dengan pesat Karena yang harus mereka hadapi bukan hanya Arjun family Tapi juga makhluk aneh yang pernah membunuh ayahnya Isaac Beralih ke Lydia, si ibu terkejut melihat selimut anaknya penuh dengan bercak darah Ternyata tangan Lydia terluka akibat pecahan kaca Masalahnya, Lydia tidak sadar bahwa dia telah melukai dirinya sendiri Karena hal itu, si ibu membawa Lydia ke sekiater untuk mendapatkan perawatan Setibanya di klinik dokter Marin, Lydia bertemu dengan seorang cowok Dia tampak kesal saat si cowok banyak bertanya soal penyakit kejiwaan apa yang Lydia derita Singkat cerita, Lydia akhirnya masuk ke ruangan dokter Marin untuk melakukan konsultasi pertamanya Beralih ke Jackson, dia mencoba meminta tolong pada Danny untuk memeriksa video miliknya Jika Danny menemukan keanehan pada video tersebut Dia harus memberitahu Jackson dan tidak boleh membocorkannya pada siapapun Sementara itu, Scott sedang memberitahu Stiles bahwa Gerard Arjun memiliki sebuah diari binatang buas Yang berisi informasi tentang beragam makhluk supernatural yang pernah dia buru Jika mereka bisa mendapatkan diari tersebut, mereka akan tahu identitas si makhluk aneh bermata kuning yang kini sedang meneror kota mereka Masalahnya, saat ini Scott dan Allison sedang jaga jarak agar hubungan mereka tidak diketahui oleh Gerard Mau tak mau, Scott meminta tolong pada Stiles sebagai perantara pesannya dengan Allison Stiles pun bertanya pada Allison Apa dia pernah melihat kakeknya membawa sebuah buku diari yang terlihat antik? Allison ternyata pernah melihat Gerard membawa sebuah buku yang entah apa isinya Kemungkinan Gerard menyimpannya di ruang kepala sekolah Untuk bisa masuk ke ruangan tersebut, mereka perlu kunci Allison pun berjanji mau membantu Scott dan Stiles untuk mendapatkan kunci milik si kakek Pada hari itu juga, Allison langsung menemui sekakek di ruangannya Dia memperhatikan kunci yang sedang Gerard pegang Allison tinggal menunggu kesempatan untuk bisa mengambil kunci tersebut Beralih ke lapangan lacrosse, malam itu sekolah mereka sedang mengadakan pertandingan Sebelum mulai bertanding, Danny dan Matt menghampiri Jackson untuk memberitahu Bahwa sepertinya ada rekaman yang hilang pada video Jackson Rekaman yang hilang tersebut berdurasi 2 jam Seperti sengaja di cut oleh seseorang Mendengarnya sontak membuat Jackson bingung Siapa yang berani mengendap masuk ke kamarnya saat dia tidur Singkat cerita, pertandingan pun dimulai Jackson marah melihat cara bermain Scott yang tidak seperti biasanya Tapi Scott beralasan Bahwa dia gak bisa menggunakan kekuatan supernya Di saat Gerard sedang menyaksikan pertandingan mereka Allison pun mulai menjalankan misi pencurian kunci Dia mulai berakting kedinginan Lalu sesuai dugaan, Gerard pun meminjamkan jaketnya Diam-diam, Allison mengambil kunci dari saku jaket Gerard Dan langsung memberikannya pada Stiles yang kebetulan lewat Misi pengambilan kunci pun selesai dengan sempurna Sementara itu, pertandingan tidak berjalan dengan lancar Poin Beacon Hills High School sepertinya ketinggalan jauh Si pelatih kelimpungan mencari Stiles Karena sudah kehabisan pemain Si pelatih akhirnya menunjuk murid secara random untuk bermain di lapangan Dan orang itu adalah Boyd Ternyata Stiles sedang pergi ke ruang kepala sekolah Untuk mencari diari binatang buas milik Gerard Tapi dia gak menemukan apa-apa Yang muncul malah Erika di ambang pintu Setelah Boyd bergabung Posisi poin Beacon Hills High School mulai menyusul Boyd sepertinya menikmati pertandingan tersebut Hingga tidak menyadari Warna matanya berubah ke kuningan Scott mencoba mengingatkannya Tapi Boyd gak peduli Yang terjadi, Scott malah terluka Saat tim lawan sengaja menubruknya dengan keras Hingga kakinya patah Melihatnya Allison langsung menghampiri Scott dengan wajah khawatir Disusul Melissa di belakangnya Tapi Scott bilang dia baik-baik aja Kakinya yang patah sudah terlihat kembali normal Melihat keanehan itu Gerard langsung menatap Scott dengan curiga Sementara itu Erika membawa Stiles ke kolam renang sekolah Untuk bertemu dengan Derek Ternyata Derek sudah mendengar informasi kematian si montir Dan dia datang untuk menagih cerita detailnya pada Stiles Stiles memberitahu Bahwa makhluk aneh yang dia lihat Memiliki kulit seperti sisik yang licin Matanya berwarna kekuningan Memiliki banyak gigi Dan ekornya panjang Selagi Stiles terus mengoceh Derek menyadari ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka Ternyata makhluk yang mereka bicarakan Sedang memperhatikan ketiganya dari atas Melihat tatapan aneh Derek dan Erika Stiles sontak mendongak Dan terkejut karena si makhluk aneh tersebut tiba-tiba meloncat ke bawah Erika dilemparnya hingga pingsan Sementara Derek dicakar di bagian belakang lehernya Beberapa detik kemudian Derek mengalami lumpuh Sama seperti Stiles waktu itu Dengan tergesa-gesa Stiles mencoba membopong tubuh berat Derek Untuk kabur dari si makhluk aneh itu Derek menyuruhnya untuk menghubungi Scott Sayangnya Stiles malah menjatuhkan ponselnya Derek pun ikut terjatuh ke dalam kolam renang Saat Stiles hilang keseimbangan Melihatnya Stiles bingung Dia harus menghubungi Scott Atau menolong Derek lebih dulu Akhirnya dia memutuskan untuk menolong Derek Yang sudah tenggelam ke dasar kolam Beralih ke rumah keluarga Arjen Gerard dan Alison sudah pulang Dan mereka membawa Scott untuk ikut makan malam Sudah jelas bahwa Gerard lah yang mengajak Scott Makan malam terasa sangat canggung Hingga akhirnya Alison mengajak Scott untuk naik ke kamarnya Lebih tepatnya ke kamar si kakek Untuk mencari diari binatang buas milik Gerard Scott dan Alison berhasil menemukan diari tersebut Di berangkas milik Gerard Tapi ternyata buku itu berisi resep makanan Kembali ke Stiles dan Derek Mereka melihat si makhluk aneh tersebut sedang menghampiri mereka Tapi saat si makhluk menyentuh air Dia langsung mundur dengan gelagat ketakutan Sepertinya itu menjadi suatu keuntungan buat mereka Untuk berlindung di dalam air Tapi Stiles udah gak sanggup menahan beban tubuh Derek Akhirnya dia melepaskan Derek sebentar untuk mengambil ponselnya Saat Stiles mencoba menghubungi ponsel Scott Scott malah merejeknya Dengan putus asa Stiles melempar ponselnya Dan kembali menolong Derek yang sudah tenggelam Sementara itu Alison mencoba memutar otak Berusaha mencari tahu Dimana kira-kira si kakek menyimpan diari binatang buas tersebut Benda itu pasti tidak akan pernah berada jauh dari si kakek Lalu tiba-tiba dia ingat Flash disk yang menjadi satu dengan gantungan kunci milik Gerard Kemungkinan besar Flash disk itulah diari binatang buas tersebut Dengan cepat Scott pun pamit pulang Dan pergi meluncur ke sekolah Akhirnya dia berhasil mendapatkan flash disk itu Tiba-tiba Scott mendengar suara geraman dari si mahluk aneh yang berasal dari kolam renang Di satu sisi Stiles sudah gak mampu bertahan lagi Di saat keduanya hampir tenggelam Scott pun muncul dan langsung menarik keduanya keluar dari kolam renang Setelah itu Scott dan si mahluk aneh itu mulai bergulat dengan sengit Dengan bantuan ekor panjangnya Si mahluk aneh itu melempar Scott ke arah cermin hingga pecah Scott mengambil salah satu potongan cermin tersebut sebagai senjata Tapi saat si mahluk aneh itu melihat pantulan dirinya di potongan cermin yang Scott pegang Sontak dia melompat dan pergi Singkat cerita Scott dan Stiles membuka isi flash disk Gerard Masalahnya Keduanya sama sekali gak mengerti tulisan di dalam diari tersebut Tiba-tiba Derek dan Erika muncul Lalu berkata bahwa mahluk itu disebut Kanima Saat si mahluk aneh itu terlihat bingung dan takut akan pantulan bayangannya sendiri Derek langsung tahu bahwa mahluk itu adalah Kanima Pada dasarnya Kanima tidak mengetahui siapa dirinya sendiri Dia bisa berubah wujud dan salah satu mahluk yang sangat dibenci Scott mengajak Derek untuk bersatu demi bisa membunuh Kanima Bila perlu mereka harus memberitahu Argent Family soal itu Tapi Derek langsung menolaknya Lebih baik dia membunuh mahluk itu sendirian Setelah bersih tegang dengan Kanima Scott mengunjungi seibu di rumah sakit untuk menjemputnya pulang Tapi tiba-tiba saja Gerard muncul dan langsung menusuk perutnya Gerard ternyata sudah tahu siapa Scott sebenarnya Entah sejak kapan Gerard berjanji tidak akan menghabisi Scott Tapi sebagai gantinya Scott harus melakukan apapun yang Gerard suruh Jika Scott menolak Gerard akan langsung menghabisinya Womelisa Setelah mengancam dengan sadis Gerard pun pergi Meninggalkan Scott yang sedang merasakan kesakitan Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.